Intro Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai anda bersama saya, Sintia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk anda. Berikut tiga di antaranya. 13 Ruangan Universitas Uswim Nabire Terbakar Polda Papua Periksa Tiga Orang Pasca Terbakarnya Rumah Dinas Kapolda Papua Kapolda Papua Pastikan Situasi Aman Pasca Penangkapan Lukas NMB Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire Selasa kemarin sekitar pukul setengah 12 malam terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar 13 ruangan, yakni 1 ruangan kantor visif dan 12 ruangan studi. Menurut saksi mata, sumber api diduga berasal dari mesin fotokopi di salah satu ruangan yang mengalami korsleting dan memantik api lalu merempet ke ruangan lain. Yang diduga terjadi akibat arus pendek pada mesin fotokopi, salah satu mesin fotokopi di visif tersebut, sehingga mengakibatkan kebakaran di visif tersebut. Hingga saat ini, polisi masih menyediki terkait pemicu daripada kebakaran tersebut. Dari laporan yang saya terima dari Kapolres, memang api diduga berasal dari tempat fotokopi, fakultas visif. Dua jam api baru bisa dipadamkan setelah satu mobil water cannon milik Polres Nabire dikerahkan untuk membantu warga memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Arthur melaporkan dari Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Aparat kepolisian saat ini telah memeriksa tiga orang saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran rumah dinas Kapolda, Papua pada selasa dini hari. Ketiga orang tersebut yakni seorang asisten rumah tangga dan dua anggota yang piket pada saat itu. Saat kejadian ketiga orang saksi ini melihat langsung peristiwa tersebut, mereka dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ya, jadi dari awal terjadinya kejadian bahwa asisten rumah tangga dan piket penjagaan depan melihat ada asap yang keluar dari dalam rumah atau dalam bangunan utama Kediaman Rapa Kapolda. Maka mereka mengambil tindakan awal berusaha untuk memadamkan namun api cepat membesar sehingga mereka berupaya untuk mengevakuasi barang-barang yang perlu diamankan dan memanggil bantuan pemadam kebakaran. Tidak ada kerugian baik korban luka maupun menyinggalkan dunia. Sementara ada beberapa saksi yang sudah diperiksa yaitu asisten rumah tangga dan piket yang bertugas pada malam hari. Kurang lebih ada tiga orang saksi sementara. Rumah dinas Kapolda Papua pada selasa pukul setengah enam pagi terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kuat api berasal dari korsleting arus listrik. Api berkobar dan dengan cepat menghanguskan bangunan utama rumah dinas Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Defakiri. Api baru padam setelah dua water cannon bersama mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pasca ditangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB situasi di Papua relatif aman. Kapolda Papua Irjen Matius Defakiri memastikan situasi Papua aman dan tidak ada kejadian menonjol. Pasca ditangkapnya Gubernur Papua oleh KPK pekan lalu. Proses hukum ini kan saya berulang kali mengatakan baik yang di Jayapura, kemarin saya di Nabire, kemarin juga di Wamena. Kita sebagai anak bangsa harus menyergai. Proses hukum itu kan ada mekanismenya, sehingga ini sudah dilakukan. KPK, Kejaksan, Polri, kita laporan penegak hukum. Dua cerita ini yang saya sampaikanlah termasuk pengadilan. Apabila akan melakukan eksekusi, tentunya Polri akan diminta untuk melakukan penelituan. Dan ini yang kemarin kita lakukan terhadap salah satu tersangka KPK, yaitu Bapak Ele, yang kemudian kita kawal, kita bawa sampai di Jakarta, dan sekarang sudah dalam penemuanan Komisi Pemilihan Pemilihan Korupsi. Saya berharap semua masyarakat yang ada di tanah Papua, masyarakat yang ada di tanah Papua, saya diri jeneral semua, harus kita pahami, kita makna itu bahwa ini proses hukum. Jangan dibawa kemana-mana. Jadi tidak boleh dibawa lagi kemana-mana. Orang yang suka main isu buat hoax, ini saya minta untuk berhenti. Kita memberikan kontribusi pembelajaran hukum supaya kita yang ada di Papua, dan lebih khusus pada kami orang-orang Papua, itu bisa memahami bagaimana hukum itu. Kondisi keenangannya? Untuk keamanan memang di penghujung daripada bulan tahun lalu, di November, Desember, dan di awal Januari, ini ada beberapa gangguan. Baik yang terjadi di Yaukimo, dan pegunungan Bintang. Kapolda meminta warga tidak terprovokasi dengan isu provokatif yang saat ini gencar di Medsos. Polda Papua juga menyiagakan seribu personel BRIMOB untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi terus memberantas peredaran minuman keras di Merauke. Rabu kemarin rahasia dilakukan di beberapa tempat di kota Merauke. Belakangan banyak miras yang diselundupkan dari luar negeri dengan berbagai cara, dan hal tersebut menjadi perhatian kepolisian di Merauke, karena banyak kasus kriminalitas dipicu oleh pelaku yang dipengaruhi minuman keras. Seringnya masuk minuman dari luar, khusus minuman lokal, baik itu dari daerah NTT seperti kemarin ketahuan, yang disita oleh rekan dari POSSEC, KP3 Laut, maupun OSNAL, Sat Narkoba, dan juga adanya produksi-produksi lain, baik itu interen di dalam Kabupaten Merauke maupun dari luar. Dengan adanya ini, Polres Merauke menghimbau, khususnya kepada seluruh masyarakat yang akan masuk ke Merauke, baik itu pendatang baru maupun masyarakat lama yang ada di Merauke, saat kembali ke kampung dan masuk ke dalam Kabupaten Merauke ini, jangan sekali-sekali membawa minuman keras yang tanpa izin. Kenapa? Karena memang Polres Merauke akhir-akhir ini akan bencar untuk membasmi seluruh minuman-minuman yang masuk ke Kabupaten Merauke yang tanpa izin. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sekali-sekali karena tetap akan diproses sesuai dengan persilur hukum yang berlaku. Polisi saat ini menyatakan perang terhadap peredaran miras di Merauke. Hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi aman bagi warga. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Sarpos Kaimana Rabu kemarin melakukan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang bersama longbootnya yang ditumpanginya ketika mencari ikan. Korban diketahui bernama Laode Firman. Ia sebelumnya bertolak dari pelabuhan Kaimana menggunakan longboot seorang diri. Seharusnya di hari yang sama korban sudah kembali, namun ia tak kunjung pulang. Merauke korban ternyata dihantam gelombang tinggi sehingga mesinnya rusak. Beruntung tim Sar cepat mencari dan menemukannya. Korban ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Kaimana. Mereka melaut di rumpon-rumpon itu jaraknya dari Kaimana ke rumpon itu sekitar kurang lebih 60 metika mile. Nah mereka melaut di sana, melaut di sana mereka terpisah dua longboot ini. Nah satu longboot ini cuma satu orang. Nah longboot yang satu ini mereka pulang. Jadi biasanya mereka pergi pagi berangkat suguh, mereka pergi di rumpon, mereka melaut setelah melaut. Mereka sore sudah kembali di Kaimana. Nah tapi sampai sore belum kembali, akhirnya mereka melapor di kantor. Kemudian dari kantor mereka melaksanakan aksi untuk melaksanakan operasi SAR, dibantu dengan tim SAR gabungan dari TNI, Poldi, dan dari Bemerintah Daerah. Dan keluarga korban juga ikut membantu mencari. Sampai tadi jam 10.52, saya dapat informasi dari koordinator pos Pasarnas di Kaimana bahwa korbannya ini sudah ditemukan. Sudah ditemukan ini ternyata, ternyata dia ini katanya sempat terdampak, terus dia sempat berenang, berenang ke daratan. Kemudian dia dibantu, ada yang bantu dia untuk evakuasi sampai ke rumah. Korban saat ini sudah dipulangkan ke keluarganya. Dan dengan ditemukannya korban, tim SAR menutup operasi pencarian. Dari Mimika, Bapak Tengah, Igo Bat Memolin melaporkan. Saat ini nelayan Merauke sangat membutuhkan stok BBM yang cukup banyak sebagai bahan bakar kapal untuk mencari ikan. Saat ini ada lebih dari 500 armada kapal milik nelayan yang rata-rata membutuhkan lebih dari 1000 ton solar. Dan jumlah ini tidak mencukupi bagi nelayan. Seperti diketahui, kuota BBM untuk nelayan hanya 200 ton setiap bulannya. Kita punya kuota BBM tiap bulan itu hanya 200 ton. Sedangkan jumlah armada ini, dia tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ini dia bertambah. Dengan kebutuhan berapa ton dia? Cabar loh, kita bisa jelaskan. Karena dia jumlah bertambah, tetapi jumlah kuota BBM ini dia terbatas. Sehingga kita mengambil langkah ataupun strategi kapal yang masuk melalui data dari PSDKP, Satwas PSDKP, kapal yang lapor kedatangan. Itu yang kita bisa proses untuk bisa pendistribusian BBM bersubsidi, khususnya untuk solar. Karena ke depan itu, untuk kapal yang masih di laut, tidak bisa kita proses untuk penyediaan BBM subsidi. Karena kapal-kapal tersebut belum lapor kedatangan atau belum sampai ke port fishing, khususnya pelabuhan perikanan Nusantara, Merauke. Sehingga dari data-data kapal tersebut, kita bisa berikan bantuan BBM subsidi dari data kedatangan dari Satwas PSDKP. Karena yang lalu-lalu kita mulai benahi, kapal yang di laut tidak bisa kita dorong untuk dapat BBM bersubsidi. Itu yang kita minimalisir supaya pendistribusiannya bisa merata. Kalau kebutuhannya berapa Pak Kadis? Kalau kita kebutuhannya sebenarnya, kita kemarin hitung sama-sama dengan jumlah armada yang ada, kurang lebih dari 200 ton, kurang lebih 1077 ton. Per bulan? Per bulan. Kalau memang kita bisa memenuhi armada yang di bawah 30 GT, kurang lebih jumlahnya 569 unit. Untuk memenuhi kebutuhan solar bagi nelayan, dinas perikanan akan selektif menjual solar untuk setiap kapal nelayan yang akan berlayar mencari ikan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang tukang parkir di Merauke ditangkap karena menganiaya seorang warga di Jalan Raya Mandala. Saat itu korban sedang memarkir kendaraannya di salah satu ruko untuk mengantar orang tuanya. Pelaku meminta korban untuk memarkir kendaraannya dengan baik, namun korban menolak karena tidak lama di lokasi. Pelaku rupanya kesal lalu memukul korban beberapa kali hingga wajah korban memar. Saat itu melintas seorang anggota polisi dan langsung mengamankan pelaku. Dan dari penggeledahan, ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya. Kejadiannya sekitar pukul 8 pagi di depan toko metro. Jadi pada saat itu saya dengan ibu saya baru pulang dari pasar belanja sehingga di toko karena ibu saya mau membeli kancing. Jadi karena belinya cuma cepat-cepat saja, jadi saya tunggu di motor. Lalu toko parkir ini datang menunggu saya untuk membalikkan motor. Tapi saya bilang saya cuma cepat-cepat saja karena mama belanjanya juga cepat. Tapi bapaknya langsung dengan rada agak tinggi, dia bilang gini, dasar tidak tahu aturan. Jadi saya bilang kalau gitu mana aturannya, saya mau lihat. Lalu dia memukul tangan saya, setelah pukul tangan saya, pukul satu kali kepala saya, saya turun dari motor, dia pukul saya lagi dari sebelah kiri. Setelah itu saya lepas lem saya, dia pukul saya lagi dari kiri. Itu langsung orang datang melerai kita berdua. Pukul pakai tangan. Sebelah pakai tangan. Karena takut, pelaku tanpa berbelit-belit mengakui kesalahannya dan langsung meminta maaf dan akhirnya korban dan pelaku berdamai. Mereka sepakat tidak memproses kasus ini kerana hukum. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras premium di Timika, Papua saat ini mulai naik. Di salah satu agen beras, kenaikan beberapa jenis beras bervariasi. Untuk beras ukuran 5 kg yang sebelumnya dijual Rp60.000, kini naik menjadi Rp65.000. Beras ukuran 10 kg naik dari Rp125.000 menjadi Rp130.000. Beras ukuran 20 kg dijual Rp250.000 naik menjadi Rp260.000. Dan beras ukuran 25 kg yang dijual Rp300.000 menjadi Rp310.000. Sebagian besar beras yang dijual didatangkan dari Makassar. Kenaikan harga beras menurut agen karena kurangnya stok beras lokal di Mimika. Kenaikan harga beras dari sana naik karena yang 50 kg tadinya harganya Rp570.000. Sekarang Rp590.000 kita jual kan karena memang dari sana kemaikan. Terus dia punya konten kan kemarin jual naik. Jadi kita menyesuaikan dayanya itu karena kalau tidak mau beli mana. Terus kan kalau orang sini sudah suka beras seperti itu, dia harus beras yang begitu dia cari lagi kembali. Karena ketika mungkin ganti merk mungkin ya kualitasnya tidak bagus, mereka kan tidak mau. Meriknya bibir merah. Benar-benar sama 50 kg, sama beras ukuran, itu beras ukuran. Itu saja. Kalau yang itu berapa kilo yang dijual? Kalau bingkir merah itu ada 10 kg, 20 kg, sama 25 kg. Kami kasih naik rata-rata perkarumnya. Perkarum kematiannya itu kan besar kan. Yang 25 kg itu tadinya dari harga 300 ke 310. Sementara dari pemantauan di sejumlah agen penjualan gas LPG, harga gas sejauh ini masih normal walaupun beberapa bulan lalu sempat terjadi kenaikan harga angkut kontainer. Namun, pedagang dan agen belum mau menaikkan harga. Sementara untuk stok LPG sendiri masih aman untuk beberapa bulan ke depan. Untuk saat ini ukuran tabung gas LPG 5,5 kg dijual 200 ribu rupiah. Sementara ukuran 12 kg dijual 350 ribu rupiah. Kemasan 3 kg yang melon itu biasa orang sebut namanya melon memang tidak pernah ada di Papua. Khususnya di Timika tidak pernah ada karena itu kan subsidi dari pemerintah. Sementara kita tidak bisa tahu karena subsidi dari pemerintah itu kan kita kan pemuatan di sini. Kesini kan biaya sendiri itu. Biaya kita tanggung, agen semua yang tanggung biayanya. Jadi yang ada di sini itu di Papua itu di Timika khususnya selama ini 5,5 kg 12 kg sampai 50 kg. Harga sekarang 200 ribu rupiah, masih ulang. 5,5 kg kalau 12 kg 350 ribu rupiah, masih harga lama. Tidak ada kena itu. Terus? 50 kg Rp 1.400.000. Iya kalau stok itu sangat aman. Banyak stoknya. Itu diperkarenakan bisa berapa bulan? Kan kita di sini setiap bulan ada. Terus ini kan lagi bongkar kontainer juga, ada 19 unit kontainer. Satu unit itu, satu unit kontainer itu isinya 600 lebih. Dikali 19, jadi kan setiapnya aman. Agen LPG di Timika tidak menjual tabung gas melon atau ukuran 3 kg. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Untuk mendorong UMKM agar lebih maju dan produktif, pemerintah Papua Barat membangun kantor kooperasi dan pusat pemasaran UMKM di Manokwari. Pusat pemasaran ini dikunjungi langsung Gubernur Papua Barat Paulus Waterpao. Kantor kooperasi dan UMKM Papua Barat akan berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan fasilitas ruangan pelatihan bagi UMKM dan asrama. Selain itu, pemerintah juga menyediakan lahan tanah seluas 3 hektare untuk dibangun pusat pemasaran bagi UMKM dan akan dibiayai dari APBD tahun 2023. Pusat pemasaran ini diharapkan akan menghidupkan kembali UMKM di Manokwari dan mampu bersaing dengan UMKM provinsi lain. Pembali latihan kerja ini dari dinas kooperasi dan UMKM ini pentingannya banyak. Satu saya mau lihat secara langsung luas-luas kantor dan juga luasnya lahan yang kira-kira bisa kita olah tidak. Ternyata saya tahu bahwa lahan ini seluruhnya 6,5 hektare, cukup besar. Nah, kemudian ada bangunan-bangunan yang sudah dibuat kelas-kelas ya, yang selama-selama yang memang itu bisa dipakai untuk pelatihan-pelatihan. Artinya kalau untuk kita mau mendorong anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, meluang kita berlatih tentang hal UMKM yang mungkin lebih memiliki nilai-nilai strategis ya, atau teknologi dan juga menggunakan IT dan sebagainya, kita bisa dipakai ruang di sini. Satu, yang kedua itu adalah lahan kosong yang kurang lebih 3 hektare ada, itu bisa kita pakai juga untuk nantinya ke depannya. Tapi kalau benar-benar kita bisa masukkan di dalam anggaran kali ini, kita tahu bisa, kita akan mempusatkan pusat UMKM di Papua Barat di lokasikan di sini. Paulus mengatakan selama ini pelaku UMKM di Papua Barat belum memiliki tempat khusus menjual produk, dan menjual produk secara mandiri dengan sistem online atau daring. Setelah kita harapkan bahwa ini akan direpitalisasi, kemudian juga lahan yang kosong nanti ini akan kita coba, apa namanya, korumulasikan dan memanfaatkan untuk kita jadikan tempat atau jadi pusat kegiatan UMKM ke depan. Kita tunggu wisata-wisata kuminer, dan kemudian juga ada pameran-pameran kita bisa laksanakan di sini. UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun masih banyak kendala yang dihadapi pengusaha UMKM, seperti pendanaan hingga pemasaran. Edy Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!